Kitab Yeheskiel, Pasal 8 Kekejian terdapat di rumah Tuhan Pada suatu hari, aku, Yeheskiel, duduk di rumahku, dan para pemimpin Yehuda duduk di depanku. Itu terjadi pada hari kelima, bulan ke-enam, tahun ke-enam. Tiba-tiba, kuasa Tuhan Allah datang padaku. Aku melihat sesuatu tampaknya seperti api, dari pinggang ke bawah seperti api, dari pinggang ke atas terang dan bersinar seperti besi panas dalam api. Kemudian aku melihat sesuatu tampaknya seperti tangan, tangan itu diulurkan dan menangkap rambut yang ada di kepalaku. Kemudian roh Tuhan mengangkat aku ke angkasa, dan dalam penglihatan Allah, ia membawa aku ke Yerusalem. Ia membawa aku ke gerbang dalam, pintu gerbang di bagian utara. Patung yang membuat Allah cemburu terdapat di gerbang itu. Kemuliaan Allah Israel ada di sana. Kemuliaan itu tampaknya seperti penglihatan yang telah kulihat di lembah. Allah berbicara kepadaku. Katanya, Anak manusia, pandanglah ke utara. Jadi, aku memandang, dan di sebelah utara gerbang mezbah dekat jalan masuk, ada patung yang membuat Allah cemburu. Kemudian Allah berkata kepadaku, Anak manusia, apakah engkau melihat hal yang mengerikan yang sedang dilakukan orang Israel? Mereka membangunnya di situ, dekat ke rumahku. Dan jika engkau datang bersama aku, engkau bahkan akan melihat hal yang lebih menjijikan lagi. Jadi, aku pergi ke jalan masuk ke pelataran, dan aku melihat lubang pada dinding. Allah berkata kepadaku, Anak manusia, buatlah lubang pada dinding. Jadi, aku membuat lubang pada dinding, dan aku melihat sebuah pintu. Kemudian Allah berkata kepadaku, Masuk ke dalam dan lihatlah hal-hal yang jahat dan menjijikan yang sedang dilakukan orang di sana. Jadi, aku pergi ke dalam dan melihat. Aku melihat patung semua jenis binatang melata dan binatang yang aku benci mengingatnya. Patung itu ialah berhala yang keji yang disembah orang Israel. Ada gambar binatang diukir pada sekeliling tembok. Kemudian aku perhatikan bahwa Ya'azanya, Anak Safang, dan tujuh puluh pemimpin Israel bersama orang banyak menyembah di tempat itu. Di sana mereka duduk di depan umat, Dan setiap pemimpin mempunyai kemenyannya sendiri dan makanan di tangannya. Asap dari kemenyan yang dibakar itu naik ke udara. Kemudian Allah berkata kepadaku, Anak manusia, apakah engkau lihat yang dilakukan para pemimpin Israel dalam yang gelap? Setiap orang mempunyai kamar tersendiri untuk dewanya sendiri. Mereka berkata kepada diri sendiri, Tuhan tidak dapat melihat kita. Tuhan telah meninggalkan negeri ini. Kemudian katanya kepadaku, Jika engkau datang bersama aku, Engkau akan melihat yang lebih menjijikan lagi yang dilakukan orang-orang itu. Kemudian Allah membawa aku ke jalan masuk baik Tuhan. Pintu gerbang itu di sebelah utara. Aku melihat perempuan-perempuan duduk di sana dan menangis. Mereka sedih tentang Dewa Tamus. Allah berkata kepadaku, Hai anak manusia, apakah engkau melihat hal-hal yang mengerikan itu? Datanglah bersama aku, Dan engkau akan melihat hal-hal bahkan yang lebih buruk lagi. Kemudian dia membawa aku ke pelataran bagian dalam baik Tuhan. Di tempat itu, Aku melihat 25 orang bersujud dan menyembah. Mereka ada di antara serambi muka dan mezbah. Tetapi mereka menghadap ke arah yang salah. Mereka membelakangi tempat kudus Tuhan. Mereka bersujud menyembah matahari. Kemudian Allah mengatakan, Anak manusia, apakah engkau melihat itu? Orang Yehuda menganggap bahwa rumahku tidak penting. Sehingga mereka melakukan hal yang mengerikan di rumahku. Negeri itu penuh dengan kekerasan. Dan mereka terus melakukan hal yang membuat aku marah. Lihatlah, Mereka memakai cincin pada hidungnya, Memuliakan bulan sebagai dewa palsu. Aku akan menunjukkan amarahku kepada mereka. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun kepada mereka. Aku tidak merasa kasihan terhadap mereka. Mereka akan berteriak kepada aku. Tetapi aku tidak mau mendengarkannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.